PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI SUASTA PTS Penyelenggaran perguruan tinggi swasta PTS yang makin banyak dewasa ini mengakibatkan terjadinya kompetisi antar PTS sangat tinggi. Fakta ini mengharuskan masing-masing PTS memiliki strategi menghadapi persaingan yang ada. Di antaranya dengan upaya mengoptimalkan mutu layanan PTS sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, serta peningkatan kualitas lulusan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan global. Hal tersebut berlaku bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Stesia Surabaya dan dibaca sebagai sebuah tantangan yang harus dipenuhi. Melalui 283 lulusan yang diwisuda pagi tadi, Stesia kembali menjawab kebutuhan akan penyediaan lulusan berkualitas. Ketua Stesia Surabaya Dr. Nur Fajri Asyik SE mengharapkan pengembangan kemampuan intelektual para lulusan tak hanya bangga dan berhenti di panggung pendidikan Stesia semata. Namun lebih dari itu, para wisudawan harus peka, akan perkembangan di luar dunia kampus hingga mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Ditambahkan dengan konsep triangle relationship, Ketua Stesia Surabaya Dr. Nur Fajri Asyik yakin mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Yang pertama, knowledge. Tentunya dengan ilmu pengetahuan, tugas mahasiswa adalah belajar dan bagaimana merangkai ilmu untuk bisa nantinya menjadi rahmat bagi kehidupan manusia. Sedangkan yang kedua, terkait pendidikan karakter. Bahwa mahasiswa kita tuntut memiliki sebuah keinginan untuk melangkah pada yang bersifat visioner. Artinya harus memiliki wawasan ke depan dan sanggup untuk mengaplikasi keilmuannya kepada masyarakat dengan etika dan moralitas. Dan yang terakhir adalah isu radikalisme. Tentunya masyarakat akan menuntut kepada lulusan, bagaimana lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, terutama Stesia, itu juga selain memahami tentang keilmuan, juga harus memiliki etika dan spirit yang profesionalisme. Kampus Biru Stesia Surabaya dalam rapat terbuka senat periode 1 tahun 2017-2018 pagi tadi mewisuda sebanyak 283 lulusan, terdiri dari berbagai jurusan yang ada diantaranya D3 Akutansi, S1 Akutansi, S3 Ilmu Manajemen, dan Pendidikan Program Profesi Akuntan P3A. Sesuai dengan visi dan misi Stesia, hingga tahun 2021 mendatang, Stesia berusaha memantapkan diri menjadi perguruan tinggi bertaraf nasional, bahkan mampu menempatkan diri sebagai perguruan tinggi berskala internasional. Kita terus menggali kiprah dari sifitas akademika dan tenaga kependidikan, dan orientasi kita ke depan adalah bagaimana Stesia bisa mencapai prestasi internasional, sehingga harapan kami, mimpi kami bisa menjadi universitas yang berkelas dunia. Kedepan, Stesia akan fokus terhadap sejumlah isu strategis, diantaranya peningkatan kualitas lulusan, penelitian dan pengabdian masyarakat, tata kelola organisasi dan manajemen, serta peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak.